Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Genius Talk Tutorial Metodologi Kritis Kali ini saya akan memaparkan tentang Visual Discourse Analysis Untuk studi hubungan internasional Studi kajian budaya Studi ilmu komunikasi Dan juga studi-studi lain Yang berhubungan erat dengan masalah simbol Apakah yang disebut dengan Analisis Visual Discourse? Yang pertama kita harus memahami Apa yang disebut dengan Visual Visual adalah produk manusia Yang tersebar di dalam kehidupan ini Baik yang ada di media masa, yang ada di dalam rekaman Maupun di media internet Seperti di Youtube, di Facebook, di Twitter Atau ya dalam jejak digital di Google Baik itu foto maupun citra bergerak Yang dimaksud diskus juga adalah Representasi pemikiran dari orang Atau orang mewakili Representasikan institusi, kelompok, rasial, etnik, organisasi Maupun juga representasi dari negara Dan Analisis adalah salah satu cara pandang kita Sesuai dengan tujuan kita Untuk apa meneliti Saya akan mulai dari produk dari Visual Discourse Analysis ini Yang pertama sudah barang tentu Berangkat dari seluruh produk yang sudah saya sebutkan tadi Kita sebut sebagai teks Baik itu ada di dalam rekaman Anda sendiri Maupun rekaman-rekaman yang dimiliki orang lain Ataupun juga rekaman-rekaman yang ada di dalam media masa Maupun di media internet Sebagai sebuah teks Maka Discos Analisis Ya menganalisis teks Yang biasanya berupa Gambarnya Atau juga berupa tulisan Bahkan berupa suara Maka di dalam Visual Discourse Analysis ini Kita lebih mementingkan Pada Pada Tekst-tekst yang terupa Gambar Baik Gambar yang Sifatnya statik Dan gambar citra bergerak Atau film Oleh karena itu Di dalam Visual Discourse Analysis ini Kita lebih banyak Menganalisis Atau Membicarakan Atau juga Memberikan satu Pandangan terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di dalam masyarakat Untuk hal ini Kita tentu Mempunyai tujuan Visual Discourse Analysis juga bertujuan untuk Mengungkapkan Hal-hal yang Kita anggap Sebagai sesuatu yang Bisa katakan Kurang manusiawi Tidak adil Ada kesenjangan Ada pendidasan Dan lain-lain Yang paradigma-nya sudah barang tentu Adalah paradigma kritis Seperti mengkritisi masalah Ketidakadilan Hegemoni Monopoli Kemudian juga Berbagai Represi Tidakkan-tidakkan yang Menceritai Demokrasi misalnya Atau menceritai Tentang kemanusiaan H-H aslin manusia Yang juga Semacam Genoship atau Mengeliminasi Atau juga Meminggirkan Kelompok-kelompok tertentu Maka dari itu Dalam hal ini Di dalam visual discourse analysis itu Tujuan kita adalah Memkritisi Atau Dalam kata yang lebih Keren adalah Membongkar Niat-niat Busuk Dari Adanya eksploitasi Manusia Atas manusia yang lain Jadi dengan demikian Tujuan dari visual discourse analysis ini Lebih ditekankan Kepada bagaimana kita Mengembalikan Kemanusiaan kita Agar supaya Peradaban ini Berjalan Adil Dan beradab Yang kedua Pertanyaannya adalah Bagaimana cara Menganalisisnya Yang Perlu Anda kumpulkan Adalah Babon Text Karena Sumber babon ini Merupakan Primary Data Primer Yang Membicarakan Tentang Satu pokok Subjek Yang mau Anda Teliti Kalau sudah terkumpul Kemudian Anda Membuat Jawaban Atas pertanyaan Yang Anda ajukan Dengan kategori-kategori Untuk menemukan Kategori-kategori ini Anda juga harus Menjelaskan Mengenai Konsep Filosofisnya Mengenai kata-kata Misalnya resistensi Atau radikalisme Misalnya Anda harus jelas Mengungkapkan ini Sehingga nanti Jawabannya adalah Ya Sesuai dengan Kategori Yang Sudah Anda Buat Di dalam Penelitian Penelitian yang Tradisional Disebut sebagai Definisi konsep Dan Definisi operasional Tapi Saya harap Lebih suka Menggunakan Terminologi Filosofis Dan Praktis Nah Setelah itu Anda kemudian Menganalisis Karena Teks itu Adalah berupa Simbol-simbol Dan ada ilmu Tentang simbol Yang disebut Simbol Tika Yang tentu Ya Simbol Tika Visual Tetapi Simbol itu sendiri Bisa bermacam-macam Ada yang berbentuk suara Kalau itu menyanyi Itu berpidato Itu Berteriak Atau kemudian Kemudian Juga Musik Misalnya Itu yang disebut Dengan para Verbal Jadi ada yang Bersifat verbal Dan para Verbal Musik Misalnya Harus juga Merupakan Satu Bahan Kajian Yang penting Kemudian Kemudian Dengan Simbol Tika Ini Ya Anda Bisa Berucu pada Berbagai Studi Apakah itu Charles Sander Birch Atau juga Kita punya Bapak Semiologi Adalah Kelahiran Swiss Yang Mengajar di Perancis itu Fernand Ressosio Yang Kemudian Punya Seksesor Seperti Roland Dard Kemudian Juga Claude Brimont Pada Waktu Saya Mengambil S3 Dia Penguji Saya Itu Akan Sangat Membantu Kita Di dalam Memecahkan Persoalan-persoalan Di balik Pembusukan Pembusukan Maksud-maksud Motif-motif Jahat Dari Adanya Ya Hegemony Mainstream Atau Political Mainstream Misalnya Dan ini Menjadi Penting Bagi Kita Di dalam Melihat Dinamika Dan Perubahan Sosial Budaya Politik Dan Ekonomi Kita Juga Bisa Menggunakan Studi Analisis Tekstual Kalau Struktural Teks Dan Konteks Tetapi Kalau Kritis Itu Mesti Harus Ditambahkan Ada Teks Konteks Kemudian Ditambah Lagi Interteks Sebagaimana Didemukan oleh Julia Christopher Tentu Ya Ada Interteks Kemudian Di dalam Persahabat Ilmu Juga Pendapat Itu Lebih Objektif Apabila Kita Mengumpulkan Juga Dari Subjektif Vitas Orang Lain Jadi Ada Teks Ada Konteks Ada Interteks Dan Ada Intersobjektifitas Yang Terakhir Sudah Tentu Bagaimana Ideologi Sang Peneliti Sendiri Ada Sendiri Dalam Menentukan Berbagai Macam Pendapat Itu Dan Ini Bukan Atau Tidak Boleh Dikatakan Itu Subjektif Sudah Barang Tentu Setiap Peneliti Punya Paradigma Berpikir Mungkin Punya Ideologi Baik Itu Persifat Kebudayaan Politik Atau Ekonomi Atau Seni Dan Sebagainya Ya Terserah Saja Tapi Yang Jelas Anda Mempunyai Kewenangan Otoritas Untuk Memberikan Judgement Atau Kesimpulan Terhadap Apa Yang Anda Mau Katakan Kepada Orang Dan Dengan Visual Diskus Analisis Itu Kita Dapat Memperoleh Perspektif Yang Lain Di Dalam Pola Hubungan Antara Manusia Antara Negara Dengan Negara Antara Negara Dengan Rakyat Antara Super Power Dengan Middle Power Dengan Low Power Antara Daerah Pivo Daerah Pusat Dan Daerah Periferik Atau Pinggiran Semua Ini Dapat Dibongkar Atau Dianalisis Melalui Visual Discourse Analisis Saya rasa Begitu Kata Pengantar Saya Apabila Anda kurang Jelas Silahkan Anda Menghubungi Saya Untuk Menjelaskan Yang Lebih Luas Lagi Dan Apabila Anda Ingin Belajar Tentang Hal Tersebut Anda Dapat Studi Di Program Pasca Sarjana Kajian Budaya Yang Kali ini Tengah Saya Pimpin Sekian Kurang Sampai Jumpa Daerah Inggris Bars Seleτα D月 Bars Sampai